Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5 sub tema 1 perjuangan para pahlawan Di pembelajaran 5 kita akan belajar matematika, IPS dan SBDP di halaman 37 sampai dengan 46 Nah dikadi untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya Tapi sesuai dengan judulnya, kalau mau lihat yang lain bisa klik di kolom deskripsi nanti akan ada daftarnya Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 4 berarti pilihan ini Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist atau semua video di kelas 4 tema 4 berarti pilihan ini Klik putar semua Nah nanti kita akan masuk di sebelah kanannya, ini adalah daftar playlistnya Ini dibuat berurutan ya adik-adik, jadi tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa Nah kita mulai ya, kata Edo, siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam Nah adik-adik pada zaman akhir masa kerajaan Hindu, Buddha muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara Siapa saja mereka? Kita cari tahu ya Nah ini dia, ada Gajah Mada dan Hayam Muruk ya Nah ini adalah daerah kekuasaan Majapahit Dan disana juga ada Candi Perambanan Bersama kelompok adik-adik diskusikan hubungan antar gambar tersebut Tuliskan hasilnya di kolom berikut Nah hubungannya adalah Gajah Mada ya adalah patih tertinggi pada saat pemerintahan Hayam Muruk sebagai Raja Majapahit Nah kemudian ini ada ceritanya nih Ini paragraf 1, paragraf 2, ketiga, dan keempat Boleh adik-adik baca dahulu Ya nanti dipos dulu atau bisa dibaca di bukunya Ya kemudian yang kelima yang ini Dipos dulu ya Kalau sudah kita lanjut ke pertanyaan Berdasarkan cerita sesuai urutan arah panah pada halaman sebelumnya Ceritakan kembali dengan singkat mengenai Gajah Mada Nah ini ya cerita singkatnya Gajah Mada adalah seorang panglima perang Dan tokohnya Dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit Akibat kecakapannya di tahun 1319 Ia diangkat sebagai patih kahuripan Pada tahun 1329 Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah Menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya Pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya Pada zaman pemerintahan Prabu Hayamuruk Di tahun 1350 sampai 1389 Pada masa itulah Majapahit mencapai masa keemasannya Nah kemudian adik-adik diskusikan bersama teman Pertanyaan-pertanyaan berikut ini Nanti tulis jawabannya di kertas lain ya Karina buat di sebelah kanan Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa? Tujuannya yaitu untuk menyatukan Nusantara Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yaitu mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit Lalu yang nomor tiga Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan jawabanmu dan juga berikan contohnya Nah Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara ya Semangat Gajah Mada dalam mempersantukan Nusantara dijadikan semangat bangsa Indonesia Dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Kemudian hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Gajah Mada adalah orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan Untuk menjadi sebuah bangsa yang besar Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat Persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga Sehingga keutuhan negara Republik Indonesia tetap utuh Lalu yang kelima, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Jelaskan Nah dia juga merupakan pahlawan bagi rakyatnya Karena telah berani dan pantang menyerah dalam berjuang adik-adik Sehingga rakyat hidup aman dan sejahtera Dan Gajah Mada dapat menyatukan Nusantara ya Nah berikutnya, sampaikan diskusimu kepada kelompok lain ya Nah perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan ya Jalan utama di sejumlah kota di Indonesia Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun mendapat pula dilihat dari peninggalannya dalam berupa Candi ya Nah untuk mengetahui cerita tentang Candi, baca informasi di bawah ini Nah ini boleh dibaca dahulu ya, judulnya Kompleks Candi Penataran Nah lalu kita akan jawab pertanyaan berikutnya Tulis pendapatmu tentang Candi Penataran berikut ya Nah yaitu Candi Penataran membuktikan peranan dan perjuangan tokoh masa kerajaan Majapahit Dalam Candi tersebut terhadap arca dan prasasti Candi Penataran sangat indah dan harus dijaga kelestariannya Nah kemudian ini adalah lagu Maju Tak Gentar lagi ya dikadik Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya langsung Yang pertama, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu di atas? Jelaskan Ya pastinya kita merasa bangga ya dikadik dan juga bersemangat dalam membela bangsa Karena lagunya juga merupakan lagu yang dengan irama yang semangat Yang kedua, jelaskan tentang nada dan tempo dalam lagu tersebut Dan nilai baik apa yang terkandung dari lagu tersebut Nah lagu ini termasuk lagu perjuangan ya Karya Cesi Manjuntak dengan tanda birama 4 per 4 Setiap birama terdapat 4 ketukan dan masing-masing bernilai 1 per 4 Nilai baiknya ya itu coba kita lihat di sini Nilai baiknya ya itu kita membela negara ya adik-adik membela yang benar ya Nah itu nilai baiknya Nomor 3, apakah ada lagu yang menggambarkan perjuangan para pahlawan di daerahmu ya Nah ini karena contohkan saja ya adik-adik ya Yang contohnya adalah Caping Gunung Ini diciptakan oleh seorang maestro dari Indonesia yaitu Bapak Gesang Nah makna lagu Caping Gunung yaitu kerinduan dari sang ayah untuk anaknya Yang pergi berjuang demi mewujudkan kemerdekaan Kemudian berikutnya ada gambar rakyat di sini ya Coba jelaskan garis yang ada di rakyat tersebut Nah ini adalah garis sejajar ya adik-adik ya Nah garis sejajar Nah kemudian ada garis di sini Karina jawab di sebelah kanan ya Yang garis F ini adalah garis sejajar Garis G ini garis berpotongan Garis H garis berpotongan juga Garis J ini garis tidak sejajar Ya Tapi belum berpotongan ya Karena garisnya hanya seperti ini Mungkin kalau diteruskan ini bisa menjadi garis berpotongan Kemudian jelaskan perbedaan gambar berikut Ada gambar A, gambar B, dan gambar C Yang A garis yang memiliki ukuran panjang Tapi tidak mempunyai ukuran lebar atau tebal Yang B sinar garis ya Sinar garis yang separuh garis Sehingga sinar memiliki satu arah ya Satu arah seperti ini panahnya Lalu yang C ini adalah segmen garis atau panggal garis Yaitu bagian dari suatu garis sedemikian Sehingga menunjukkan suatu jarak Nah gambarkan adik-adik Contoh garis sejajar dan berpotongan pada kertas berpetak ya Nah ini contohnya Misalnya begini Sejajar dulu ya Nah ini sejajar Misalnya karena kasih nama ini garis A dan B Lalu garis berpotongan Misalnya seperti ini Nah ini berpotongan Ini misalnya garis C, garis D Ya Karina buat gue aja Nanti adik-adik boleh berkreasi lagi Membuat garis sejajar dan juga Garis berpotongan Nah lalu adik-adik tukar gambar dengan teman-teman ya Minta teman-teman menceritakan garis yang sudah kamu buat Nah lalu tulis kesimpulannya Karina contohkan kesimpulannya Namun nanti disesuaikan dengan jawabannya Karena kan harus melihat gambar dulu ya Contohnya dari gambar Karina A dan B adalah garis sejajar Nah ini mungkin Karina Ini titik C, ini D, ini E Karina ganti Nah ini titik A Jadi yang berikutnya adalah Garis D sama E Itu adalah garis berpotongan di titik C Nah ini ada titik C Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya